selamat menikmati selamat menikmati menggunakan garam dan juga jeruk nipis tapi boleh juga menggunakan cuka masak setelah dimarinasi saya goreng menjadi seperti ini ada 1 kg ikan yang dibutuhkan disini boleh ikannya apa saja yang bunda punya di rumah langsung ke bumbu-bumbunya sekarang bumbu-bumbunya terdiri dari 4 siung bawang putih 3 siung bawang merah 3 butir kemiri 2 ruas jahe 2 ruas kunyit kemudian ada laos laos kira-kira satu iris ini ya untuk bumbu halusnya ada gula pasir 1 sendok makan garam 1 per 4 sendok makan merita 1 per 4 sendok makan dan penyedap 1 per 4 sendok makan dan juga saya menggunakan cuka masak boleh juga menggunakan asam menggunakan apa lagi ya jeruk nipis dan untuk taburannya ada beberapa buah cabai cabai rawit merah disini bawang merah bawang putih kemiri dan juga jahe dan kunyit saya haluskan seperti ini ya saya sisihkan dulu ini bahan-bahannya disini saya juga sudah menggunakan gula dan garam jadi saya sisihkan juga ini oh iya jangan lupa gunakan air kira-kira 200 ml ya ini yang sudah siap sekarang kita nyalakan kompor dulu bismillahirrohmanirrohim jangan lupa gunakan minyak secukupnya juga bunda untuk menumis ya kita kita tuangkan minyak secukupnya bismillah untuk menumis kita tunggu minyak agak panas bismillahirrohmanirrohim kalau minyak minyak sudah mulai panas bisa kita masukkan cimu halus aduk-aduk jangan lupa masukkan merica bubuk penyedap lemkuas aduk-aduk disini baunya harum sekali iya bunda masukkan air kira-kira 200 ml ya bunda airnya masukkan cuka masak boleh jeruk nipis saya disini menggunakan tiga tetes suka masak karena acar jadi ada rasa asin asam manis pedas dari merica dan juga ini tambahan cabai rawit masukkan ikannya supaya meresap ke dalam bumbu masukkan ya bund supaya bumbu-bumbunya ini meresap insyaallah menjadi makanan yang lezat bisa dinikmati keluarga boleh sedikit dibolak-balik supaya meresap bumbu-bumbunya diamkan sampai agak sedikit menyusut airnya diamkan sampai airnya menyusut kalau sudah agak menyusut cabai rawit bisa dimasukkan untuk menambah rasa pedas coba saya mau icip rasanya dulu bagaimana ini sepertinya lumbunya kurang gula ya bunda jadi saya tambah lagi gulanya saya tambah lagi kira-kira satu sendok makan penuh ya supaya rasa gulanya terasa sudah bisa kita masukkan cabainya supaya bisa matang kita tes rasa kembali bagaimana ini setelah ditambahkan gula sudah pas apalagi ditambah dengan nasi lebih mantap ini bunda dengan warna cabainya yang membuat lezat menambah nafsu makan bikin endolita tunggu agak menyusut ya bunda sedikit lagi ya biar cabainya juga agak matang masih agak keras cabainya dalam menggunakan garam hati-hati ya bunda sebab ini sudah dimarinasi sebelumnya dengan garam jadi sudah ada rasa pedas pedas ya asin maksud saya sudah ada rasa asin kita tunggu ya sampai agak berkurang ecek cabainya sudah sudah matang ya bunda kita siapkan tempat untuk mengangkat kita matikan dulu kompornya bismillahirrahmanirrahim bisa menambah untuk menu kesukaan keluarga ya bunda kita sajikan di atas piring seperti ini taburkan cabai di atasnya untuk menambah selera makan kita bunda jangan lupa ya tadi gulanya saya tambah dari resep yang sebelumnya alhamdulillah ya bunda sudah selesai masakan kita hari ini yaitu ikan acar bumbu kuning ala serba serbirini semoga bermanfaat ya bunda sampai ketemu lagi di serba serbirini selanjutnya jangan lupa dipraktekan ya bunda semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati